Assalamualaikum, kali ini aku mau ngasih tau teman-teman ada 2 jajanan unik yang menarik Insya Allah dari anak-anak sampai orang dewasa suka, jual dimana aja insya Allah laris manis resep yang pertama ini kentang tirai jual 2000an pertama siapkan 1 kg kentang yang sudah dicuci bersih untuk 1 kg kentang ini isinya ada 7 buah sekarang kita kupas kulitnya lalu rendam dengan air yang bersih kentang direndam tujuannya supaya kentang gak mudah hitam belah kentang menjadi 2 bagian yang sama rata satu bagiannya ini kita potong kurang lebih sekitar 0,5 cm lalu kita potong lagi bagian ujungnya ini untuk bagian ujungnya gak usah digunakan ya kita hanya menggunakan bagian tengahnya saja yang 4 ini siapkan 2 buah tusukan sate lalu tengahkan kentang di tengah-tengah tusukan sate seperti ini kemudian iris tipis-tipis usahakan iris setipis mungkin yang kalian bisa ya jangan terlalu tebal-tebal iris sampai pisaunya mengenai tusukan sate ya supaya nanti hasil kentangnya bisa panjang dan bisa lentur seperti ini hasilnya setelah diiris tipis kemudian kentangnya ini kita tegakkan seperti ini lalu kita potong menyerong iris tipis-tipis juga hasilnya seperti ini saat ditarik tusuk dengan tusukan sate posisikan tusukan sate tepat berada di tengah-tengah kentangnya renggangkan kentang sampai ke bawah renggangkan tiap garisnya jangan sampai dempet karena kalau dempet nanti hasilnya bisa kurang crispy tapi kalau dia itu berjarak seperti ini nanti hasilnya bisa crispy ya nah ini hati-hati aja yang penting jangan sampai putus rendam dalam air dingin atau air suhu kulkas iris kembali kentangnya mirisnya benar-benar tipis ya teman-teman setipis yang kita bisa ini aku bisanya seperti ini jadi hasilnya nanti bisa panjang kentangnya kemudian dibalik kentangnya lalu iris menyerong iris sampai pisaunya mengenai tusukan sate ya supaya nanti hasil kentangnya bisa panjang dan bisa lentur kalau ngirisnya tebal-tebal hasilnya kurang panjang ya tapi kalau ngirisnya tipis-tipis bisa sepanjang ini tusuk dengan tusukan sate tepat berada di tengah-tengah kentang pelan-pelan saja jangan sampai pecah setelah bisa ditusuk renggangkan kentangnya sampai ke bawah bagian belakangnya pun direnggangkan juga jangan sampai ada yang depet-dempetnya rendam dalam air dingin atau air es lakukan sampai selesai untuk bagian kiri dan kanan yang kecil ini bisa kita potong stick aja selesai 1 kg kentangnya kita bentuk dan kita tusuk dengan tusukan sate lalu kita masukkan 2 sendok makan garam supaya nanti ada rasa gurihnya gitu biarkan aja selama 10 menit sambil menunggu kita buat lapisan luarnya terdiri dari 100 gram tepung beras tambahkan setengah sendok makan soda kue atau kalau teman-teman gak punya soda kue juga bisa diganti dengan setengah sendok makan baking powder aduk sampai tercampur rata sudah 10 menit direndam buang airnya ambil 1 tusuk kentang lalu balurkan dengan tepung beras menggunakan saringan seperti ini lalu diayak tepung berasnya tujuannya supaya tepung beras itu gak terlalu tebal nempel di kentangnya jadi benar-benar tercampur rata hentak-hentakan kentangnya agar tepung tidak tebal siapkan minyak goreng yang sudah panas di api besar masukkan kentangnya balur lagi kentang ke dalam tepung beras pastikan kentangnya itu benar-benar berjarak ya jadi dia itu gak dempet-dempet supaya menghasilkan kentang yang crispy balur tepung beras sampai mengenai semua permukaan kentangnya langsung celupkan ke dalam minyak goreng yang sudah panas ini kita bolak-balik goreng kurang lebih selama 1 menit setelah kurang lebih selama 1 menit kecilkan api kompornya goreng sampai garing seperti ini untuk tingkat api kecilnya nah ini kita tungguin aja sampai dia itu benar-benar matang merata goreng di api kecil kurang lebih selama 5 atau sampai dengan 8 menit sampai dia itu teksturnya garing seperti ini angkat dan sajikan selesai digoreng semuanya nah ini dia kentangnya siap untuk dinikmati selagi hangat untuk jualan siapkan plastik ukuran 7 x 15 cm lalu masukkan kentangnya ini secara ukuran lumayan besar ya teman-teman untuk anak-anak ini lumayan besar ya kemudian ini langsung aja kita kasih tabur bubuk balado atau bubuk rasa-rasa sesuai selera cara makannya dikocok-kocok seperti ini supaya tercampur rata bubuk baladonya cocok banget deh ini dijual di depan sekolahan atau depan rumah yang banyak anak-anaknya secara tampilan cantik banget kan dan rasanya bismillahirrahmanirrahim enak crispy banget masya Allah ini rasanya enak banget gurih, garing, crispy enak banget dari anak-anak sampai orang dewasa suka banget dari modal kurang lebih 27 ribu dapat 28 piece modal per piecenya jatuh di kurang lebih 964 rupiah jual 2 ribuan atau sesuaikan dengan tempat tinggal di darah masing-masing resep kedua selain dijual di sekolahan tapi juga bisa dijual di pasar malam basa ulir crispy siapkan 750 gram tepung terigu protein rendah disini aku pakai tepung terigu tanpa merek yang biasa dijual di warung-warung tambahkan 1 sendok makan penuh kaldu ayam bubuk setengah sendok makan garam setengah sendok teh merica bubuk 1 sendok makan penuh bawang putih bubuk dan untuk pernyahnya disini aku pakai soda kue gunakan 1,5 sendok teh nah ini 1 sendok teh ya kemudian kita tambah lagi setengah sendok teh seperti ini aduk sampai tercampur rata setelah tercampur rata bagi 2 adonan sudah dibagi 2 seperti ini langsung aja wadah yang merah tambahkan 400 ml air aduk sampai larut masukkan sedikit demi sedikit dulu karena ini adonannya kita buat kental ya bukan cair terus aja tambahkan sedikit demi sedikit air sampai membentuk adonan yang kental seperti ini siapkan 600 gram bakso daging sapi disini aku pakai bakso warisan seberat 600 gram isinya 50 butir langsung tusuk basonya dengan tusukan sate pilih bagian yang agak lonjong ya supaya nanti membentuk hasil yang panjang kemudian disini aku pakai pisau cutter pisau cutter ini teman-teman bisa beli di toko aksesoris ya harganya cuma seribuan aja jadi pastikan kita pakai pisau yang super tipis kemudian langsung aja dibikin ulir seperti ini buat teman-teman yang udah biasa bikin ulir pasti ini udah mahir banget ya udah gampang banget caranya seperti ini tapi buat teman-teman yang pemula wajib banget nonton videonya sampai bener-bener dicermati ya supaya nanti bisa kemudian direnggang-renggangkan baksonya seperti ini perhatikan sekali lagi kalau mau baksonya panjang pilih bakso bagian yang panjang ya ini kan ada yang bagian pendek seperti ini dan ada bagian panjang seperti yang lonjong kita pilih bagian yang lonjong ya untuk ditusuk ketusukan sate kemudian langsung aja dibentuk kulir dengan pisau cutter yang tipis seperti ini dan pastikan kalau bisa ini kita ulirnya yang tipis ya jangan yang tebal-tebal kalau tebal-tebal nanti hasilnya bisa pendek tapi kalau tipis-tipis kayak gini nanti hasilnya bisa panjang banget ya teman-teman nanti bisa lihat sendiri tipis-tipis juga tapi jangan sampai putus ya teman-teman pokoknya sabar aja untuk mengulirnya pasti nanti teman-teman juga bisa ya pelan-pelan aja yang penting nanti hasilnya bagus kemudian direnggang-renggangkan dengan pisau cutter sambil diputar-putar tusukan satenya seperti ini nah terlihat hasilnya panjang ya walaupun tadi baksonya kecil sebelum memulai cuci dulu tangan sampai bersih kemudian direnggang-renggangkan lagi baksonya seperti ini dengan pisau cutter dengan cara diputar-putar kemudian celup dengan tepung terigu yang basah langsung aja masukkan ke dalam tepung terigu yang kering sambil diremas-remas ya remas-remas sambil dibolak-balik ya dan jangan dihentak-hentakan langsung aja digoreng di dalam minyak goreng yang sudah panas kalau dihentak-hentakan nanti terigunya bisa copot-copot jadi langsung aja digoreng goreng di api yang kecil ya supaya nanti hasilnya crispy gorengnya jangan sebentar ya agak lama aja gak apa-apa sampai warnanya seperti ini kuning kecoklatan kemudian ini bisa kita angkat dan ditiriskan sekali lagi ya sebelum dicelup dengan tepung terigu langsung kita renggang-renggangkan dulu di pisau cutter kemudian balur dengan tepung terigu yang kental kemudian dibalur dengan tepung terigu yang kering sambil diremas-remas seperti ini sambil dibolak-balik diremas-remas dan jangan dihentak-hentak ya langsung aja digoreng di dalam minyak goreng yang sudah panas kemudian ini kita goreng jangan sebentar ya goreng agak lama aja supaya nanti hasilnya crispy sampai warnanya seperti ini kalau sosisnya masih banyak sedangkan tepung terigunya sudah habis gak apa-apa ya teman-teman langsung aja kita buat adonan lagi tambahkan 8 sendok makan tepung terigu setengah sendok teh kaldu ayam bubuk seperempat sendok teh merica bubuk seperempat sendok teh garam setengah sendok teh bawang putih bubuk dan jangan lupa soda kuenya sebanyak seperempat sendok teh aduk sampai tercampur rata jangan lupa sebelum memulai cuci dulu tangan sampai bersih disini tepung terigu yang basah masih ada ya dan tepung terigunya aku tambah sedikit tadi langsung aja direnggang-renggangkan baksonya dengan pisau kater seperti ini supaya hasilnya panjang kemudian dibalut dengan tepung terigu yang basah misalnya nanti tepung terigu basahnya sudah habis sedangkan masih banyak bisa dimasukkan tepung terigu kering ini ke dalam tepung terigu yang basah kemudian tambahkan sedikit demi sedikit air sampai membentuk adonan yang kental ya nah ini langsung bisa kita goreng jangan dihentak-hentak ya langsung aja digoreng di dalam api yang kecil kemudian goreng agak lama sampai membentuk warna yang seperti ini setelah digoreng semua 50 piece bakso ulir crispy siap untuk dinikmati selagi hangat hasilnya banyak banget kan keriting-keriting seperti ini dan juga hasilnya besar-besar langsung aja kalau ada yang beli siapkan plastik ukuran 7x15 cm kemudian masukkan satu tusuk bakso ulirnya ini bisa kita jual dengan harga 2 ribuan ya nah biar enak disini kita siram dengan saus encer kesukaan disini saus encernya aku cuma pakai saus kental ditambah dengan air matang ya sampai encer aja udah cukup nah buat temen-temen yang penasaran banget kayak gimana sih crispy-nya ini aku cobain ya nih temen-temen bisa dengerin sendiri masya Allah ini enak banget ya temen-temen crispy banget baksonya pun enak gurih pas banget dibalut dengan tepung kentaki seperti ini ukurannya pun besar jual 2 ribuan dijamin anak-anak pasti mau beli dari modal kurang lebih 40.500 dapat 50 bakso ulir kentaki yang enak banget modal pertusuknya jatuh di 810 rupiah jual 2 ribu dapat 100 ribu selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh